Pendekar Setia Jilid 15 Bab 15, Nikoh-Nikoh Yara Cupiem melihat tempat tujuan sudah ditemukan, Yeui menghela nafas lega. Rintangan kedua telah dilaluinya dengan lancar, seketika timbul semangatnya, pikirnya dengan senang. Sebulan yang lalu aku dikalahkan dengan sangat mengenaskan, tapi sekarang, ha-ha ia tertawa sendiri dan terlampiaslah rasa sebalnya yang tertahan selama ini. Tapi tertawanya tidak lama dan segera berhenti. Padahal tidak ada gangguan apa-apa, sebabnya dia berhenti tertawa adalah karena mendadak teringat olehnya, sekarang aku menang, tapi siapa yang berjaya dan berjasa atas kemenangan ini dia tidak berani menyatakan sebagai kejayaan sendiri, sekalipun berani mengakuinya juga kejayaan yang diperolehnya ini harus dibayarnya dengan imbalan yang sangat menyedihkan, menjual bayangan, kata-kata ini merupakan bayangan raksasa yang menghentikan tertawa latahnya tadi. Dengan perasaan tertekan Yeui lantas turun ke bawah bukit sana. Aneh juga, dalam keadaan dan di tempat ini tiba-tiba timbul pikiran apakah pantas dia datang ke sini untuk menemui kobok ya? Matelumlah, bila mana seorang mendapatkan sesuatu dengan pengorbanan yang sangat besar, sesudahnya dia akan merasa menyesal. Yeui bukan manusia super sebelum terlaksana usahanya kini sudah mulai timbul rasa menyesalnya. QPM ternyata dikelilingi tebing yang tinggi dan terjal, hanya arah datangnya lebih lapang, Selain itu sangat sukar untuk mencapai QPM jadi tanpa menerobos kedua rintangan di depan sana tidak dapat mencapai QPM. Dari jauh sudah terdengar sayut-sayut suara orang membaca kitab dan suara bok hai, alat ketuk kayu dibuat berbentuk ikan, dari QPM. Tidak lama setelah Yeui berdiri di depan biara itu kedua sayap pintu tengah yang berlukiskan malaikat pintu itu terpentang pelahan. Yang muncul dahulu adalah seorang nikoh tua beralis ke labu, dua nikoh muda jelita mengiring di belakangnya setelah menuruni undak-undakan biara, nikoh tua itu membuka matanya yang belas asia itu memandang sekejap ke arah Yeui. Begitu kebentrok dengan sinar matu nikoh tua itu, hati Yeui tergetar. Sinar matu yang kelihatannya welas asia itu bagi pandangan Yeui yang ahli segera dapat dipastikannya Luekang nikoh tua ini sudah terlatih hingga tingkatan yang sempurna dan tidak tertampak dari lahiriahnya oleh orang awam, terkecuali orang yang sama-sama menguasai Luekang yang maha tinggi. Luekang Yeui sekarang juga hampir mencapai tingkatan paling sempurna, sebab itulah sekali pandang segera dapat dinilainya betapa hebat Luekang si nikoh tua. Menurut perkiraannya, Luekang nikoh tua ini terlebih tinggi setingkat daripada dirinya, boleh dikatakan sama tingginya dengan Toa Supek atau Paman Gurunya, yaitu Loh Tiong Chu. Pada waktu Yeui bertemu dengan Ko Bok Ching ia pun tidak dapat melihat nona itu menguasai Luekang yang tinggi, soalnya taraf Luekang Ko Bok Ching memang juga sudah mencapai tingkatan yang sempurna dan tidak kelihatan. Di dunia ini boleh dikatakan terlalu sedikit orang yang mampu berlatih Luekang hingga mencapai taraf ini. Begitulah terdengar si nikoh tua sedang berkata hebat benar kufu si Chu dan telah mampu melalui dua rintangan, mendadak semangat Yeui terbangkit, dianggapnya nikoh tua ini sebagai penguji rintangan ketiga, ia pikir nikoh tua ini pasti ketua Chu PM, harus dihadapi dengan segenap kemampuannya. Kini ia mulai meragukan keterangan si kakek aneh yang menyatakan bila si Antian Chi yang dipatahkan, ku jamin rintangan ketiga akan kau lalui dengan lancar sebab dilihatnya Luekang nikoh tua ini lebih tinggi daripada dirinya, entah kufu sakti apa yang dikuasainya, sedangkan dirinya hanya dapat mematah si Antian Chi yang, bila nikoh tua ini tidak menggunakan si Antian Chi yang, lalu apa yang dapat diperbuat dirinya didengarnya nikoh tua itu sedang berdhehm lalu berkata dengan suara yang ditarik panjang, si Chu, suaranya ini seakan-akan hendak mengingatkan Yeui bahwa seharusnya kau bicara. Maka Yeui juga berdhehm dulu, lalu memberi hormat dan menjawab, terimalah salam hormatku, losuhu. Wampuat bernama Yeui, Yeui menghormat dengan membungkuk badan sehingga kelihatan seakan-akan hendak menyembah. Nikoh tua tidak berani menerima penghormatan sebesar ini, cepat tangan jubahnya mengebah, seketika satu arus tenaga yang halus merintangi gerak sembah Yeui itu. Yeui memang sengaja hendak menghormati orang agar mendapat keleluasaan untuk bertemu dengan bok ya. Maka kedua tangannya terpentang ke depan dengan gaya hendak berjongkok dan menyembah, padahal dia telah menggunakan satu jurus istimewa untuk menghalau tenaga kebasan lengan jubah si Nikoh tua. Seketika terunjuk rasa kejut dan heran pada wajah Nikoh tua itu, bermareng lengan jubahnya menarik ke kiri, tenaga tarikan ini sangat kuat, Yeui seakan-akan dibetot oleh satu tangan. Keruan Yeui juga terkejut, cepat digunakan satu jurus hoa sinci yang hoa. Plaks tangan kiri menampar tangan kanan, seketika kekuatannya terhimpun pada tangan kanan yang terbetot itu sehingga tarikan si Nikoh tua dapat ditahan. Yeui kuatir ada tenaga getaran yang membalik sehingga tangan sendiri bisa tergetar patah, maka ia tidak berani berlagak menyembah lagi, cepat ia menyurut mundur. Geberakan ini tidak kelihatan dengan jelas sehingga sukar diketahui siapa yang unggul dan siapa yang asor. Padahal Yeui telah kalah satu jurus dia harus menggunakan tenaga dua tangan baru dapat menghalau tenaga kebasan lengan jubah si Nikoh tua. Tak terduga oleh Nikoh tua itu bahwa anak semuda ini mampu menangkis tenaga dalam dirinya yang sudah terlatih sedikitnya 60 tahun, bila 10 tahun yang lalu, mungkin dirinya bukan tandingan anak muda ini. Maka dalam hatinya sangat mengagumi kehebatan Yeui, dengan tersenyum ia lantas berkata, sungguh hebat kepandaian Sicu silakan masuk Yeui sangat girang, ia sangka rintangan ketiga ini ternyata dapat ditembus dengan sangat mudah setelah rintangan ini tembus dan masuk ke dalam biara, segala urusan tentu akan mudah diselesaikan, tentu juga Haji dapat ditemukannya. Begitulah dengan rasa senang ia masuk ke biara itu. Nikoh tua menjadi petunjuk jalannya karanya, Akanku bawa dirimu menemui ketua biara kami, Jibong Ho Atsu, Yeui jadi melengat. Jadi engkau, engkau bukan seng ketua tanyanya terkejut. Nikoh tua menggeleng, mana berani aku mengaku sebagai ketua sebelum meninggalkan rumah aku adalah pelayan Jibong Ho Atsu, sesudah Jibong Ho Atsu, jubah majikan membebaskan diriku sebagai budak dan memberi nama agama sebagai Jitiau, sungguh tidak kepala kaget Yeui, bahwa seorang bekas pelayan seng ketua saja lukangnya sudah melebih dirinya, lalu lukang Jibong Ho Atsu bukankah akan berlipat lebih tinggi lagi? Bila mana orang nanti mengujinya, jelas takkan mendapatkan hasil yang memuaskan. Melihat gelagatnya, lebih baik tidak jadi menemuinya. Karena itulah ia lantas menghentikan langkah dan berkata, aku sudah melalui tiga rintangan entah boleh tidak bertemu dengan pimpinan kalian baru dua rintangan yang kau tembus, kenapa kau bilang tiga rintangan ujar Jitiau dengan tertawa, ujian yang baru berlangsung di luar apakah tidak terhitung satu rintangan tanya Yeui? Tidak tidak dihitung, jawab Jitiau dengan tertawa. Aku cuma tidak mau menerima penghormatanmu yang besar itu, mana dapat dianggap sebagai satu rintangan. Rintangan ketiga justeru akan diuji sendiri oleh Jibong Ho Atsu, jika kau mau menembus rintangan terakhir itu harus menemui beliau, Muka Yeui menjadi pucat, beliau sendiri akan menguji diriku. Ia pikir kalau Seng Ketua yang mengujinya sendiri, jangan harap akan dapat menembus rintangannya. Ia coba memandang sekelilingnya, pikirnya kalau-kalau kebetulan melihat ya Ji siapa tahu tempat seluas itu ternyata tidak nampak seorang nikoh pun, yang ada cuma Jitiau yang berjalan di depan, kedua nikoh cilik yang semula datang bersama Jitiau kini juga menghilang entah kemana. Yeui tidak percaya takkan bertemu dengan orang mengapa setiba di dalam malah tidak kelihatan seorang pun. Setelah sampai di ujung serambi, akhirnya Yeui dapat mengerti duduknya perkara, disiplin Cupiem ternyata benar sangat keras, rupanya karena kedatangan dirinya, maka segenap nikoh di sini harus menghindari diriku, Jitiau lantas menunjuk sebuah pintu di ujung seram di situ, katanya, ketua sudah tahu kedatanganmu, tidak perlu lapor silakan masuk saja, habis berkata Jitiau lantas berdiri di sisi pintu. Yeui mendorong pintu berbentuk bundar itu, di dalam adalah jalan kecil yang tidak terlalu panjang, sampai di pojok sana, terlihat di dalam sebuah kamar yang cuma setombak persegi luasnya berduduk satu orang-orang itu lantas berbangkit meninggalkan kasurannya. Pada waktu duduk wajahnya tidak terlihat jelas, setelah berdiri baru terlihat kedua alisnya yang putih panjang melambai ke bawah, usianya tidak banyak lebih tua daripada Jitiau, berjubah putih semu biru, pada bagian dada jubahnya tersulam sebuah matahari berwarna emas. Jubah seorang nikoh bersulam tanda matahari yang mencorong begini, baru pertama kali Yeui melihatnya, keruan hati Yeui merasa tidak tenteram, begitu masuk ke dalam ruangan, ia tidak berani mengamati orang dengan cermat, tapi terus berlutut dan menyembah Jibbong membiarkan menyembah padanya, lalu berucap dengan suara dingin ketus, bangun baru sekarang Yeui mengangkat kepalanya untuk memandang orang, yang pertama diperhatikan adalah sinar matah Jibbong yang tidak ada ubahnya seperti orang biasa itu, kesan yang segera timbul dalam benak Yeui adalah lewekang Jibbong benar-benar sudah mencapai tingkatan yang tersembunyi dan tidak kelihatan. Yeui lantas merangkak bangun, mendadak Jibbong membalik tubuh ke sana malah dan bertanya, siapa yang ingin kau temui sejenak Yeui termenung, akhirnya menjawab dengan suara agak gemetar. Soh Sim, Oh, Jibbong bersuara pelahan, tahulah aku, silakan kau pulang saja, wampu ingin bertemu langsung dengan dia, kata Yeui. Dengan suara terlebih dingin Jibbong menjawab, apakah kau tahu jika ingin bertemu langsung dengan dia, harus kau tembus rintangan ketiga ini wampu tahu, jawab Yeui, silakan loho atso memberi petunjuk. Mendadak Jibbong berpaling kembali, ucapnya dengan air muka tidak tenang, rintangan ketiga ini tidak pernah dicoba orang, jika kau berani mencobanya, tentu ada peganganmu yang meyakinkan wampu terlalu sembrono dan ingin mencobanya secara untung-untungan, kata Yeui dengan gugup, hektometer, untung-untungan jengek Jibbong. Di dunia ini masakah urusan penting boleh ditentukan secara untung-untungan, coba katakan kau ingin bertanding apa dengan ku diambiam Yeui bergirang, tak tersangka Jibbong sangat tinggi hati, ia menurut kepada pesan si kakek aneh yang menyuruhnya bertindak menurut gelagat, segera ia menjawab, ingin ku minta petunjuk ilmu pukulan kepada loho atso, baik, kita tentukan kalah menang dalam sepuluh jurus, jengek Jibbong. Hanya bertanding jurus pukulan dan tidak bertanding tenaga, kata Yeui pula, ya tentu, kalau tidak masakah ku tentukan sepuluh jurus, kata Jibbong. Hati Yeui menjadi mantap setelah nikoh tua ini menerima permintaannya, segera ia berkata pula, sudah lama ku dengar cupiem termashur dengan siantian ciang yang mahasakti, maka wampu ingin belajar kenal dengan ilmu pukulan ini untuk menambah pengalamanku. Jibbong tampak tercengang katanya, usiamu masih muda belia dan sudah tahu ilmu pukulan tua ini, baiklah, akan ku tambah pengalamanmu. Cuma urusan harus dijelaskan sebelumnya, karena permintaanmu sendiri akan ilmu pukulan ini, bila mana tiga jurus serangan ku tidak dapat kau tahan, segera kau harus angkat kaki dan dilarang tanya apa-apa lagi, dengan sungguh-sungguh Yeui menjawab, dan kalau wampu-wampu menahan tiga jurus Jibbong yakin akan kelihayan siantian ciang sendiri, tanpa pikir ia menjawab, jika kau tahan tiga jurus, anggap kau yang menang, sedapatnya Yeui berusaha menutupi rasa girangnya yang luar biasa, cepat ia berkata pula, jika demikian, maaf ku serang dulu, Loho Atsukontan ia melancarkan satu jurus serangan ajaran Jipek Liyong. Pukulan bagus puji Jibbong, ia tunggu setelah tangan Yeui sudah mendekat, barulah mendadak tangan kirinya mencengkeram dari samping. Cengkeraman ini seketika mengunci jurus serangan Yeui yang lihai itu. Namun Yeui sudah mempunyai perhitungan, ia tahu cengkeraman Jibbong itu adalah jurus kelima siantian ciang, yang disebut Jingleong Temjiao atau Naga Hijau menjalarkan cakar, cengkeraman itu hanya serangan pancingan saja, berikutnya adalah tangan kanan segera menyodok ke depan, dalam keadaan tidak terduga lawan pasti akan terhantam dadanya. Yeui berlagak seperti tidak tahan oleh cengkeraman lawan dan menduyong ke belakang, berbareng kaki kirinya lantas menendang memapak tangan Jibbong itu, karena tidak terduga telapak tangan kanan Jibbong yang hendak mencengkeram itu terasa kesemutan ia terkejut dan cepat menarik tangan untung cukup cepat gerak perubahannya, kalau tidak bila mana si Yohu hiat pada telapak tangan tertendang dengan tepat, seketika dia akan lumpuh setengah badan dan hal ini berarti kekalahan baginya. Melihat Kero mengelak Yeui yang istimewa itu, diam-diam Jibbong terkejut, tahulah dia sekarang kedatangan Yeui ini sengaja hendak mengelahkan Sian Tian Chiang, padahal selama ini dia yakin Sian Tian Chiang tidak ada titik lemah yang dapat dipatahkan lawan, sama sekali tak terduga olehnya pihak lawan yang menduyong ke belakang itu dapat mengayun kakinya untuk menendang, dan gerak ini memang tepat untuk mematahkan jurus serangan Jing Leong Tam Jiao yang hebat itu. Setelah menendang, menyusul kaki lain juga mendepak pula dengan gerakan ini dia terus menerjang maju sekalian kedua tangannya melancarkan jurus serangan ajaran Kanyo Kuan dan Ji Pek Leong yang mahasakti Jibbong mengincar baik-baik serangan lawan dan sesegera ia gunakan satu jurus Sian Tian Chiang yang tidak ada titik lemah sama sekali, yaitu jurus Kiyo Kui Po Ato atau Sembilan Setan mencabut belati dengan jurus inilah dia gagalkan kedua serangan Yeui itu. Dan sekali menggeser, dapatlah Jibbong memutar ke belakang Yeui, dengan gerakan yang aneh menikam, kedua tangannya berturut-turut memotong ke arah Yeui. Betapapun tangkasnya Yeui seharusnya takkan mampu menghindarkan tiga kai serangan lawan cuma sebelumnya ia sudah tahu bagaimana gerakan jurus Kui Chiu Po Ato, sebab itulah tanpa berpaling ia justru membungkuk ke depan seperti mau lari, tapi kedua kakinya terus mendepak ke belakang secara bergantian, setiap depakan mengincar leher Jibbong. Dengan demikian, serangan Jibbong belum lagi mengenai sasaran, sebaliknya depakan Yeui kembali memapak tangannya, Jibbong tidak sempat menarik kembali serangannya dan tangan terdepak oleh kaki Yeui, tangan terasa kesemutan, untung tidak kena dengan tepat. Akan tetapi kejadian ini sudah cukup besar artinya. Jibbong tidak ingin bertempur lagi, ia melompat mundur dan berseru, cukup, tidak perlu diteruskan ucapan ini sama dengan mengaku kalah, padahal Jibbong belum kalah benar-benar, soalnya gerak tubuh Yeui yang dapat mematahkan jurus Kui Chiu Po Ato itu terlalu aneh, sehingga membuat Jibbong percaya biarpun 108 jurus Yan Tian Chi yang dimainkan seluruhnya juga takkan mendatangkan hasil apapun, sebaliknya diri sendiri pasti akan kalah. Yeui sangat girang, katanya, sekarang apakah wampuat boleh bertemu langsung dengan Soh Sim Jibbong merasa jemuh terhadap sikap Yeui yang kegirangan itu, jawabnya kemudian, tentu saja boleh setelah kau tembus tiga rintangan lalu ia mendekati dipan, ia mencetik sebuah bok hai tembagia di pojok dipan, maka terdengarlah ting yang nyaring sejenak kemudian dari serambi tadi berlari datang dua nikoh berjubah hitam dan masuk ke kamar, setelah memberi hormatannya mereka, ada pesan apa suhu memanggil tecu kedua nikoh baju hitam ini berwajah kurus dan hitam, sikapnya kering, tangan masing-masing memegang tas bi hitam terbuat dari besi sehingga menimbulkan perasaan serambagi yang memandangnya. Usia kedua nikoh berbaju hitam ini menurut perkiraan Yeui sedikitnya sudah di atas setengah abad, kalau murid Jibbong saja sudah berusia begini tua, Jibbong sendiri sedikitnya berusia 80 tahun padahal usia Jibbong yang sesungguhnya sukar deketahui siapapun dengan muka kelam Jibbong lantas berkata, bawa Soh Sim ke sini air muka kedua nikoh berbaju hitam itu tampak mengunjuk rasa kaget, keduanya saling pandang sekejap seperti saling berjanji, lalu tanya bersama, Suhu, jika boleh bertanya, dapatkah Suhu menerangkan kesalahan apa yang dilanggar Soh Sim Jibbong menjawab, orang ini ingin bicara berhadapan dengan dia, tidak perlu banyak tanya, kedua nikoh berbaju hitam itu jelas penegak hukum cuti, yang biasanya bertindak adil tanpa pandang bulu, mungkin di antara mereka ada hubungan yang akrab sehingga sekarang agak enggan memanggilkan Soh Sim untuk diperiksa kesalahannya, rupanya mereka tidak percaya Soh Sim bisa berbuat sesuatu yang melanggar peraturan, maka berbareng mereka tanya kepada Yeui, Si Chu, apakah engkau akan menuduh kesalahan Soh Sim di depan Suhu kami Yeui menjadi gugup, cepat ia menjawab, oh, tidak-tidak kalian salah paham, salah paham bagaimana tanya salah seorang nikoh berbaju hitam itu, siapa bilang ku minta ketua kalian mengadili Soh Sim di depanku, jawab Yeui, pada hakikatnya dia tidak, tidak berbuat sesuatu kesalahan, dari mana bisa berdosa nikoh berbaju hitam yang lain berkata, apakah Si Chu tahu bahwa anggota biara kami tidak boleh menemui tamu dari luar Yeui menganggak, nikoh itu berkata pula, setiap tahun anak murid biara kami ditugaskan berkelana di dunia luar, Suhu khawatir tindak tanduk anak murid tidak disiplin dan berbuat sesuatu yang tidak patut, tentunya Suhu tidak dapat melarang orang kangau mengadu ke sini, maka Suhu menetapkan peraturan, pendatang harus menerobos dua rintangan, lalu boleh melaporkan kepada Suhu kesalahan yang diperbuat anak murid Cu PM kami, kemudian kami akan melakukan pengusutan untuk menentukan kesalahannya jika murid yang kurang disiplin itu benar melakukan sesuatu kejahatan dan pendatang ingin menyaksikan dia dijatuhi hukuman, maka pendatang harus menerjang rintangan ketiga. Tadi si Cu sudah berhasil membobol tiga rintangan, maka Suhu menyuruh kami mengundang Soh Sim untuk diadili di depanmu, karena penjelasan ini barulah Yewi tahu apa sebabnya si nenek pada rintangan pertama itu merasa tidak senang akan kedatangannya. Rupanya menerobos rintangan berarti pendatang akan mengadilkan kesalahan anak murid Cu PM, dengan sendirinya setiap anggota Cu PM merasa tidak senang tapi Yewi tidak tahu hal ini, yang diharapkan cuma menemui bok ya selekasnya, tentu saja sikapnya itu menimbulkan rasa tidak senang si nenek. Peraturan tiga rintangan yang ditetapkan Jibong ini memang agak janggal dan terasa ingin menang sendiri, mana orang yang ingin mengadukan muridnya diharuskan melalui tiga rintangan lebih dulu. Apabila pengadu tidak mampu menerobos dua rintangan pertama, bukankah berarti Cu PM sengaja membela muridnya yang salah itu? Namun Jibong juga mempunyai alasan ia yakin peraturan Cu PM sangat ketat dan berdisiplin sangat keras, setiap murid Cu PM tidak nanti melanggar peraturan, sama sekali ia tidak percaya orang luar akan menuduh muridnya berbuat salah adekan ada tuduhan kebanyakan juga timbul dan salah paham. Untuk menghindarkan gangguan, maka Jibong menetapkan peraturan tiga rintangan ini, maksudnya, hanya orang yang mempunyai kufu sejati yang berhak mengadukan kesalahan murid Cu PM sama sekali. Yewi tidak menduga petunjuk si kakek aneh yang menyuruhnya menerjang tiga rintangan ini telah mendatangkan kesulitan baginya sekarang. Padahal Bok Ya jelas suci bersih, mana bisa berbuat dosa? Ia pikir tujuannya membobol tiga rintangan hanya ingin bertemu dengan Yaji, bila benar datang untuk mengadu, peraturan tiga rintangan ini juga tidak layak. Maka ia lantas berkata, dengan menerjang rintangan disebabkan Wampu kurang pengertian, untuk ini mohon para Chiampu sudi memberi maaf, adapun kedatanganku ini sesungguhnya ada persoalan yaak menyedihkan Bok Tin dan Bok Ti, mundur saja kalian kata Jibong memberi tanda. Mendengar ucapan Sang Guru ini, kedua nikoh berbaju hitam itu tahu Soh Sim tidak perlu lagi diundang, mereka memang tidak percaya Soh Sim yang baik itu bisa berbuat sesuatu yang melanggar peraturan, setelah terbukti memang betul keyakinan mereka, maka pergilah mereka dengan senang hati. Selagi Yewi hendak bicara untuk mengutarakan perasaannya, tiba-tiba Jibong mengebas lengan bajunya dan berkata, sekarang pergilah, urusan yang menyedihkan segala tidak perlu kau katakan, dapatkah Wampu diberi kesempatan dan bertemu dengan Soh Sim Pinta Yewi dengan hormat? Tidak boleh, jawab Jibong tegas. Bukankah sudah kau dengar ucapan muridku si Bok Ti tadi bahwa anggota biara ini tidak boleh menemui tamu dari luar Mohon Taiho Atsu suka mengingat kesungguhan Wampu menerjang tiga rintangan ini hanya untuk menemui murid biara kalian ini, Yewi memohon pula. Dengan kurang senang Jibong menjawab ketiga rintangan ini diadakan bagi orang yang merasa dirugikan oleh perbuatan murid biara kami dan bukan diadakan bagi anak muda Bangor yang cuma menimbulkan urusan menyedihkan seperti dirimu ini. Nah, pergilah namun Yewi masih ngotot dan berkata Taiho Atsu, Wampu sama, sama sekali bukan anak muda Bangor, Soh Sim adalah sahabat karibku, kutemui dia hanya untuk bicara satu kalimat saja, Jib Tiau, masuk sini seru Jibong sambil tepuk tangan. Jib Tiau lantas masuk ke ruangan itu. Dengan sorot metu yang minta dikasihan Yewi memandangnya sekejap. Melihat sikap anak muda yang memelas itu, diam-diam Jib Tiau menyesal. Jibong juga dapat melihat wajah Yewi yang pantas dikasihani itu, tapi ia tidak terpengaruh, disiplin Cu PM tidak boleh dilanggar lantaran anak muda ini, segera ia berkata pula dengan dingin. Jib Tiau, antar si Cu ini keluar Jib Tiau tidak dapat memberi bantuan kepada Yewi, terpaksa ia berkata, silakan si Cu sampai di sini barulah Yewi ingat kepada ucapan si kakek aneh itu. Tampaknya memang betul, kalau dirinya ingin menemui Yaji harus membunuh dulu para nikoh ini, jika tidak ada yang merintangnya baru dapat bertemu dengan Yaji. Akan tetapi dapatkah dirinya berbuat demikian andaikan tanpa menghiraukan resiko yang mungkin timbul juga belum tentu dirinya mampu membunuh mereka. Yewi cukup jelas, jika Jibong benar-benar mau bertempur dengan dirinya, tidak perlu sampai 10 jurus dirinya pasti akan kalah, jadi main kekerasan bukan Kero yang tepat. Ia coba mencairkan hati Jibong yang keras itu, katanya, wampu ingin tanya sesuatu, Jitiau menaruh simpati kepada Yewi, tidak mendesaknya agar lekas pergi, ia malah menjawab, urusan apa, silakan bicara, Yewi menjurah kepada Jitiau, katanya, wampu ingin tanya, kata Cupi itu apa maksudnya Cupi artinya kasih, tiartin faduka, jawab Jitiau. Belum lagi Yewi bicara lagi tiba-tiba Jibong menyala, meski darah ini disebut Cupi M, cuma sayang latihan kami belum sempurna, belum dapat kami melaksanakan ajaran Buddha secara tuntas, mungkin perlu sekian tahun lagi. Jitiau antar tamu Jitiau menghela nafas menyesal, katanya, si Cupi tidak perlu bicara lagi, silakan berangkat diam-diam Yewi mendongkol, karena usahanya tetap gagal, serunya dengan gusar, jika kalian tidak sanggup berbuat tulasa sih, Taiho Atsu, ku kira nama biara kalian harus diganti supaya cocok dengan kenyataannya, air muka Jibong agak berubah, bentaknya pelahan, antar pergi dia cepat Jitiau berucap dengan suara pelahan, jika si Cupi tidak berangkat, terpaksa aku harus bertindak kasar, Yewi tidak berani men kekerasan di sini, betapapun ia harus memikirkan keselamatan, bok dia terpaksa ia membalik tubuh dan melangkah pergi. Jitiau mengantarnya keluar, setiba di luar pintu tembus bundaran. Nikoh tua itu lantas menggeleng kepala dan berkata, sungguh si Cupi terlalu berani, Cupi em bersejarah puluhan tahun kau minta biara kami ganti nama, bukankah kau sengaja memusuhi biara kami kalian melarang kutemu ya Ji, memangnya kenapa kalau bermusuhan demikian Yewi berkata di dalam hati. Setelah berjalan sejenak pula, kembali Jitiau berkata, Si Cupi, jangan timbul pikiranmu akan main gila lagi. Hendaklah kau tahu setelah menerjang tiga rintangan, maka ketua memperlakukan dirimu sebagai tamu terhormat. Aku pun disuruh mengantar dirimu, jika lain kali engkau berani datang secara diam-diam dan bila kepergok tentu takkan kami lepaskan kau. Apa yang dikatakan Jitiau tepat mengenai si hati Yewi, dia memang bermaksud malam nanti diam-diam menyusup ke Cupian untuk mencari Ya Ji. Maka ia pun tidak perlu menutupi pikirannya, ucapnya, kalian menghalang-halangi pertemuan dengan Ya Ji, selanjutnya aku pasti akan sering datang kemari, sampai satu hari kami dapat bertemu, dari sikap Yewi yang tegas itu, Jitiau dapat merasakan anak muda ini berani bicara juga berani berbuat, maka percuma saja dia memberi nasihat, dia hanya berucap, hendaklah hati-hati saja, dibalik ucapannya itu seakan-akan hendak bilang boleh saja kau datang secara diam-diam, cuma harus berhati-hati. Yewi sangat berterima kasih atas maksud baik Jitiau, pikirnya, alangkah baiknya apabila Jitiau ini yang menjadi ketua Cupian, segala urusan tentu mudah diselesaikan, ia tidak tahu bila mana Jitiau ini yang menjadi ketua Cupian, demi menegakkan disiplin keras jarak itu, sikapnya pasti juga tegas serupa Jibong sekarang. Kini dia bukan ketuanya, kedudukannya berbeda makanya dia berani memberi isyarat agar Yewi boleh datang menemui Ya Ji secara diam-diam. Biasanya kalau kedudukan seseorang berubah, sikapnya terhadap sesuatu juga tidak sama, begitulah mereka terus menyusuri seram di panjang itu, tiba-tiba terlihat seekor burung merpati terbang lewat, pada kaki burung merpati itu terikat kelentingan kecil yang menimbulkan bunyi nyaring ketika terbang. Jitiau tampak kaget demi mendengar suara kelemingan burung, serunya, Hah, kembali ada orang menerobos dua rintangan padahal sudah hampir 20 tahun tidak ada orang yang pernah menerobos dua rintangan di Cupian, sekarang terturut-turut dua orang telah menerjang dua rintangan dalam satu hari, kejadian ini sungguh sangat kebetulan, pantaslah Jitiau merasa terkejut. Suara kelemingan burung merpati juga mengagetkan para nikoh di dalam biara, kedua nikoh jelita yang sudah dilihat Yeui tadi juga berlari keluar untuk membuka pintu tengah. Aneh, Gumam Jitiau, jangan-jangan memang betul ada anggota biara kami yang berbuat melanggar disiplin di luar ia berpaling dan memandang Yeui, maksudnya ingin tanya, apakah orang yang menerjang dua rintangan ini ada hubungannya dengan bun? Namun Yeui diam saja, hakikatnya dia memang tidak mempedulikan siapa yang datang, yang dipikirnya adalah Kera bagaimana malam nanti akan nyelundup ke dalam biara ini untuk mencari kogok dia. Setelah mereka keluar pintu tengah, tiba-tiba muncul seorang kakek berdandan aneh. Kakek ini dikenal Yeui sebagai orang yang memberi petunjuk padanya Kera menerjang rintang Cupian itu. Maka dia bersuara heran demi melihatnya. Kau kenal dia tanya Jitiau. Kenal, jawab Yeui. Apakah Loho Atsu mengenalnya Jitiau menggeleng sejenak kemudian kakek itu sudah tampak diundak dua aneh menjura dan menyapa, Jitiau taisu Jitiau terkejut. Dengan tertawa Yeui lantas berkata, Loho Atsu bilang tidak kenal dia, tapi dia ternyata kenal dirimu, selamat saudara cilik terus si kakek terhadap Yeui dengan tertawa, numpang tanya, siapakah nama si cu yang mulia, tanya Jitiau. Rupanya Taisu sudah lupa bahwa orang si cin pernah datang satu kali pada waktu 20 tahun yang lalu, kata si kakek dengan tertawa. Jitiau terkejut, Ah, kau ini cin pekling selama 20 tahun ini, kecuali Yeui sekarang hanya cin pekling yang pernah menerjang lewat dua rintangan, dia juga orang pertama yang berhasil lewat kedua rintangan sejak cu PM didirikan. Cin pekling menghela nafas, katanya, Seng waktu tidak kenal ampun, dalam sekejap saja 20 tahun sudah lalu, masa Taisu sudah pangling kepada orang si cin Jitiau menggeleng, ucapnya, cin pekling, kau kelihatan sangat tua. Cin pekling juga tahu dirinya sudah berubah tua sekali, maka ia cuma tersenyum getir tanpa menjawab. Yeui lantas menjura dan berkata, cin lot yang banyak terima kasih atas patunjukmu berlang-ulang. Saudara cilik sudah bertemu dengan Soh Sim belum tanya cin pekling. Yeui menghela nafas menyesal, terpaksa ku katakan terus terang hendak menemui Soh Sim, dan seperti dugaanmu, cu PM melarang orang luar mencari nikoh penghuni biaranya, sudah tiga rintangan berhasil kau terobos seharusnya dapat kau temui dia ucap cik pekling dengan lagak simpati, Masa Gin Loti yang tidak tahu peraturan menerobos tiga rintangan cu PM tanya Yeui. Hanya tahu sekadarnya, sahut si kakek. Meski dapat ku temui dia, tapi Soh Sim tidak buat dosa, mana boleh ku tuduh dia agar maksudku menemui dia tercapai kata Yeui. Namun cin pekling tidak sependapat, katanya, asalkan dapat kau temui dia, kan dapat kau lakukan menurut keadaan Chai Hei memang bodoh dan tidak dapat bertindak, menurut keadaan, daripada berbuat demikian, baik ku cari jalan lain saja, ujar Yeui. Cin pekling tegur Jitiau tiba-tiba, apa maksud kedatanganmu kali ini ingin ku minta Kim Kong kian dengan hormat, jawab Cin pekling. Kau yakin mampu menerobos tiga rintangan tanya Jitiau. Dengan tertawa bangga cin pekling menjawab, sekali ini tidak perlu ku terjang ketiga rintangan segala cin lot yang, selah Yeui, kau datang untuk itu Kim Kong kian apa? Hahaha, itulah rahasiaku, saudara cilik, seru pekling dengan bergelak tertawa. Eh, sudah waktunya kau harus pergi sampai berjumpa pula terpaksa Yeui meninggalkan Chu PM dengan penuh tanda tanya setelah turun dari Siung Ho Asan, pikir Yeui, tujuanku mematahkan siantian Chi yang sudah tercapai, akan tetapi cita-cita menemui Yaji belum terkabul. Wahai Yeui, sungguh sialkau, pengorbananmu dengan menjual bayangan ternyata sia-sia belaka, dia seorang yang pegang janji, meski belum berhasil bertemu dengan Koboksia, ia merasa wajib menemui dulu prekyan untuk memohon padanya agar soal jual beli bayangan itu dapatlah ditunda, untuk sementara waktu setiba di Petai Ho Asan, dilihatnya pintu biara kecil itu tertutup tanpa terpalang, ia masuk ke situ tapi pek, yang tidak berada di tempat. Ia tunggu sendirian di situ, sampai maghrib pek, yang belum juga pulang. Dilihatnya dari sudah mulai gelap sudah waktunya untuk berangkat ke Chu PM jika ingin mencari boks, ia segera ia menanggalkan jubah luar dan berdandan dengan ringkas, pedang sempit Hei Jong Kiam diselipkan pada ikat pinggang, ia siap melakukan perjalanan malam. Pada saat itulah tiba-tiba pek, Tian pulang. Begitu masuk segera nona itu menegur. Hi, hendak kemana lagi Chu PM, jawab Yewi. Pek, Tian, duduk di atas kasurnya dan mendengus, kau ingin antar nyawa Yewi mendongkol, ucapnya dengan ketus, apa artinya mati bagimu tidak ada artinya, tapi bila kau mati, syarat perjanjian kita menjadi batal, aku yang rugi, kata Pek, Tian. Karena kesal, Kere bicara Yewi menjadi kasar, yang kau pikirkan hanya keuntunganmu semata tanpa menghiraukan cita-cita orang lain, apa cita-citamu tanya Pek, Tian dengan tertawa. Mengunjungi Chu PM, jawab Yewi singkat. Apakah kau tahu bagaimana akibatnya orang yang menyusup ke Chu PM? Chu PM kan bukan sarang harimau atau kubangan naga, tapi kukira tidak banyak bedanya dengan sarang harimau, hektometer, dalam pandanganmu masakah di dunia ada tempat yang sukar didatangi jengek Yewi Pek, yang menghela nafas gegetun, aku Pek, yang memang tidak memandang sebelah matel, terhadap tokoh bulim manapun, tapi setelah seharianku periksa dengan teliti keadaan Chu PM, ternyata setiap penghuni biara itu sama memiliki kufu istimewa sekarang Pek, yang tidak lagi berani meremahkan Chu PM. Tadi kau pun mengunjungi Chu PM tanya Yewi dengan heran. Pek yang mengangguk. Betul, makanya ku pulang agak terlambat, tapi sedikitnya dapat juga ku selidiki sesuatu rahasianya, rahasia apa tanya Yewi cepat. Kau bilang aku cuma memikirkan keuntungan sendiri dengan memperalat orang lain, padahal belum sampai ku peralat dirimu, sebaliknya Chin Pek Ling sudah sempat memperalat dirimu, masa aku dapat diperalat olehnya ucap Yewi dengan tidak percaya. Coba katakan, bukankah Chin Pek Ling yang memberi petunjuk padamu agar datang kemari mencari diriku betul, jawab Yewi. Kau kira petunjuknya itu bertujuan baik bagimu. Huh, salah besar, Tolol Jengek Pek, yang dia telah memperalat hasilatmu yang ingin bertemu dengan Soh Sim, siapapun, terutama anak muda, tentu tidak mau disebut Tolol oleh kaum wanita, kecuali yang kecerdasannya memang lebih orang biasa seperti Tekian ini, Yewi sendiri memang merasa rendah di depan si Nona, kini sebutan Tolol itu tampak menyinggung perasaannya, dengan gusar ia menjawab, Aku memang tidak pintar, soal aku diperalat oleh Chin Pek Ling atau tidak hendaknya jangan kau ikut khawatir, si Ocia habis berkata Tui lantas berbangkit dan pergi. Hektometer, untuk apa terburu-buru, waktunya masih cukup banyak untuk menyatroni Cupiem, Rengek Pekian. Yewi berhenti melangkah. Pek Jan lantas berkata pula, Memang tidak ada sangkut pautnya denganku, soal Chin Pek Ling peralat dirimu atau tidak, tapi apakah kau tahu tindakanmu itu berarti telah menanam suatu bibit bencana besar di dunia Kang O? Ucapan terakhir itu menarik perhatian Yewi, ia membalik dan duduk kembali, lalu tanya, bibit bencana apa yang kutimbulkan? Coba jelaskan, Hektometer, Pek Jan menjengek, sejenak kemudian baru berkata pula, Setauku, Chin Pek Ling mewakili sesuatu organisasi rahasia tertentu, agaknya organisasi ini sudah lama sekali menghilang dari dunia Kang O, perasaan Yewi rada tergetar, Gumamnya, organisasi yang sudah lama menghilang dari dunia Kang O, jangan memotong ceritaku, coba dengarkan dengan baik, Oh melepet. Jan. Bicara saja, akan ku dengarkan, jawab Yewi dengan kurang senang. Kau tahu, sebabnya golongan Chin Pek Ing ini menghilang dari dunia Kang O adalah karena terkekang oleh satu orang, dan orang ini ialah ketua Cupiem Jibong Taisu. Yang lebih aneh lagi adalah Jibong seperti seorang Ciam Pua yang berkedudukan sangat tinggi dari golongan mereka itu, Tai Yang Bun, perguruan matahari, seru Yewi mendadak sambil bertepelok tangan. Kenapa kau potong lagi penuturanku, Oh melepet, Jan, ceritalah, kata Yewi ketus. Pek, Jan tidak senang terhadap sikap bicara Yewi itu, tapi dia meneruskan juga ceritanya, Tai Yang Bun katamu. Ya, Jibong seperti pernah menyebutnya, anggaplah aliran mereka memang betul Tai Yang Bun tadi setelah kau tinggalkan Cupiem Rase Tua Chin Pek Ling itu lantas menghadap moyangnya, kiranya diam-diam kau ikut di belakangku ke Cupiem, memangnya apa tujuanmu, kuatir aku kabur selah Yewi pula. Pek, Jan melototinya sekejap dan menganggap anak muda itu tidak tahu maksud baiknya, katanya pula, justru lantaran aku merasa khawatir makanya aku ikut pergi, setelah kau tinggalkan Cupiem timbul ingin tahu ku apa yang akan diperbuat Chin Pek Ling maka diam-diam ku kuntit di belakangnya, Pek, Jan berhenti sejenak, lalu meneruskan, ku lihat Chin Pek Ling menyembah kepada Jibong dengan sangat hidmat sambil berkata, Nenek yang terhormat, Cucu menyampaikan salam hormat kepadamu, Yewi merasa geli melihat Kep Pek, Jan menirukan suara Chin Pek Ling yang sangat persis itu, pikirnya, pantas Jibah Jibong berselamatahari emas kiranya dia adalah ahli waris tai yang bunjelas sakit hati bamput. Tong lociampu sukar terbalas, mendadak Pek, Jan mendorongnya dan menegur, Hi, kau dengarkan ceritaku tidak aku selalu pasang kuping mendengarkan, jawab Yewi terkejut. Dengan tertawa Pek, Jan lantas menyambung, coba kau terkah apa yang dikatakan mahluk tua itu kepada Chin Pek Ling katanya, Huh, siapa nenekmu sudah lama aku tak mengaku sebagai orang tai yang bun perguruan ini sekarang cuma tersisa sebangsa tukang gegares melulu, seperti dirimu Chin Pek Ling terhitung salah satu di antaranya, Yewi terbahak-bahak, Hahaha, mahluk tua itu telah memaki dirinya sendiri, dia memakai jubah bersulam gambar matahari, tapi mengaku tidak sudi menjadi murid tai yang bun, padahal jelas-jelas dia memberitahukan kepada orang bahwa dia adalah orang tai yang bun. Jika tai yang bun benar-benar cuma tersisa anggota sebangsa tukang gegares, tentu di antaranya juga termasuk dia, terhadap sebutan mahluk tua oleh Pek, Jan terhadap Jibong, Yewi merasa cocok dan ikut-ikutan menyebutnya demikian, tapi tidak kuanggap mahluk tua itu sebagai tukang gegares belaka, kata Pek, Jan pula. Coba kau lihat bukti ini segera ia menyodorkan tangannya ke depan, maka terlihatlah telapak tangannya biru hitam. Hi, kau terluka oleh senjata rahasia apa? Beren bisa tidak seru Yewi kuatir. Eh, HM, sedikitnya kau punya perasaan dan menaruh perhatian kepada keselamatanku, kata Pek, Jan. Biar ku jelaskan, tanganku tidak terluka oleh senjata rahasia melainkan terserang oleh serangkum angin tajam yang menyambar tiba pada waktu ku dengarkan percatapan mereka berdua. Untung ku tahu gelagat jelek tapi juga terlambat untuk menghindar, ku kuatir yang menyambar tiba ini senjata rahasia berbisa, jika mengenai sudah pasti sukar tertolong lagi. Maka ku gunakan telapak tangan untuk menyampuk, ku pikir andaikan terkena senjata rahasia berbisa masih sempat ku tahan dengan tenaga dalamku, jika tetap tidak berguna, biarlah ku potong tanganku ini siapa tahu yang menyambar tiba bukan senjata rahasia melainkan cuma serangkum angin tajam yang dilentikan dengan jari tangan dan dia mewi melelet lidah. Ia membayangkan jarak tempat Pek, yang mengintip dengan tempat duduk jibong di dalam kamar sedikitnya lebih setombak, dari jarak sejauh itu jibong sanggup melancarkan tenaga murni untuk melukai tangan Pek Kian, sungguh lihainya sukar dilukiskan, kalau tubuh yang terkena, mustahil takkan berlubang dan terkapar. Tampaknya Pek Kian juga masih terbayang kejadian yang mengerikan itu, tuturnya pula, melihat kekuatan jibong tai su yang luar biasa itu, ku yakin di dunia ini tidak ada yang mampu menandingi dia, cepat ku larikan diri dan tidak berani cari gara-gara lagi. Ku dengar jibong berkata, sudah sekian lama kau dengarkan, sudah waktunya mengasuh dulu, mungkin dia yakin dapat merobohkan diriku dengan tenaga selentikan itu, tak diketahuinya aku sempat menahan dengan telapak tangan, setelah ku kabur, umpama dia ingin mengejar juga tidak mampu lagi menyusulku, apakah Chin Pek Kling juga tidak mampu menyusulmu tanya Yewi. Huh, hanya sedikit kepandayan ginkang Chin Pek Kling itu terhitung apa jengek Pek Kian. Ku kira di dunia ini hanya jibong yang dapat mengadu ginkang denganku. Akan tetapi dia melangkah belakangan, jangan harap akan dapat menyusulku, sebelum ini Yewi mengira ginkang Chin Pek Kling terhitung top di dunia persilatan, tak tersangka ginkang Pek Kian masih lebih hunggul daripada Chin Pek Kling, maka dalam hati ia merasa sangsi, harus dilihatnya sendiri barulah dapat memastikan di dunia ini masih ada orang yang ginkangnya melebih Chin Pek Kling. Tiba-tiba Pek Kian bertanya, Coba terkah sebab apa ku bilang kau telah menimbulkan bibit bencana sudah setengah hari kau bicara, tapi belum juga mengenai pokok persoalannya, mana dapat ku terkah? Jawab Yewi. Dengan wajah bersungut Pek Kian bertutur, meski jibong menyelentik diriku satu kali, tapi kulihat dia bukan orang jahat, sebaliknya Chin Pek Kling adalah telur busuk sungguh-sungguh. Dia telah memperalat keberhasilanmu dan ikut menerjang ke Chu Pian untuk minta Kim Kong Pian. Apa itu Kim Kong Pian? Tanya Yewi, dia muyee tidak sabar lagi, Kim Kong Pian adalah sejenis mutiara bagi pemeluk agama Buddha, juga disebut sebagai Jicu, Tasbih, Ah, hanya seringceng mutiara saja, kenapa diributkan ujar Yewi? Meski cuma mutiara yang tidak berharga, tapi barang yang tersimpan di dalam mutiara itulah sukar dinilai, Jengek Pek Kian. Apalah yang tersembunyi di dalamnya? Tanya Yewi. Menurut perkiraanku, di dalam mutiara itu tersimpan ilmu sakti perguruan mereka, juga tanda kebesaran pimpinan Tai Yang Bun. Jibong sengaja menyembunyikan Kim Kong Kian, tapi anak murid Tai Yang Bun tidak mau kesepian, berulang-ulang mereka mendesak kepada nenek perguruan untuk memperlihatkan tanda kebesaran itu sebab dengan mutiara itu, Kung Fu Tai Yang Bun akan dapat dibangkitkan kembali, selain itu, berdasarkan tanda kebesaran itu Tai Yang Bun dapat muncul lagi di dunia Kang Ou, serupa Giyok Ji'ih yang merupakan tanda kebesaran Xiao Lim Si, tanpa Giyok Ji'ih tak ada yang mau mengakui siapakah ketua Xiao Lim Pei, 25 tahun yang lalu Chin Pei Kling sudah pernah menerobos dua rintangan Chu Ti M dan minta Kim Kong Kian kepada Jibong, tapi dia tidak mampu menembus rintangan ketiga. Waktu itu Jibong berkata kepada Chin Pei Kling bahwa Kung Fu Tai Yang Bun terlalu hebat bagi dunia Kang Ou sebagai contoh dikemukakannya Sian Tian Chiang, maka anak murid Tai Yang Bun tidak perlu lagi terlalu menonjolkan diri mungkin Chin Pei Kling masih terus mendesak maka Jibong Lan Tai menyatakan bila mana ada orang yang mampu mematahkan Sian Tian Chiang, itu berarti dunia Kang Ou telah muncul orang Kosen, tatkala mana barulah Tai Yang Bun akan muncul juga diri dunia Kang Ou. Karena itulah Chin Pei Kling lantas mencari akal, dan kebetulan bertemu dengan orang Tolol Macamu ini, dia membujuk agar kau datang ke sini menjual bayanganmu padaku untuk memperoleh Kung Fu yang dapat mematahkan Sian Tian Chiang. Dan kebetulan kau masuk perangkapnya sehingga segala urusan menjadi berjalan menurut kehendaknya. Dengan demikian Chin Pei Kling dapat bertemu lagi dengan Jibong Tai Su untuk memohon Kim Keng Kiao, malahan ia memberitahukan, katanya Goat Heng Bun juga sudah lahir kembali. Lantaran tidak mau menelan kembali janji sendiri, pula mendapat kabar lahir kembalinya Goat Heng Bun, tergerak juga hati Jibong, tanpa pikir lagi ia telah memberikan Kim Kong Kian yang diminta Chin Pei Kling selanjutnya, Tai Yang Bun akan lahir juga. Coba bayangkan, apabila Tai Yang Bun dipimpin oleh Chin Pei Kling yang licin dan licik, mustahil dunia Kang Ngong takkan gegir, keterangan ini membuat hati Yeui merasa tidak enak serunya dengan menyesal, wah, celaka Chin Pei Kling Sialan, dia pura-pura bermaksud baik padaku, tak taunya sengaja memperalat diriku. Ai aku memang bodoh, telah diperalat orang tanpa sadar, apa yang hendak kau kerjakan jika Tai Yang Bun lahir kembali, tanya Pei Kian mendingan jika Tai Yang Bun tidak muncul, sekali muncul pasti akan menghanapi lawan setimpal, seru Yeui dengan bersemangat. Lawan setimpal dari mana? Apakah Goat Heng Bun tanya pekian betul, Goat Heng Bun adalah musuh bebu yutan Tai Yang Bun, asalkan Goat Heng Bun ada, tidak boleh Tai Yang Bun berbuat sewenang-wenang di dunia Kang Ngong, tapi setauku, Goat Heng Bun juga bukan barang baik, siapa bilang tanya Yeui dengan kurang senang. Menurut keterangan Chin Pek Ling kepada Jibong Kaisu, katanya Goat Heng Bun telah berbangkit di sekitar lembah Ti Yang Kang dan mendapat dukungan Ti Bang Pang, di sana. Akhir-akhir ini Pangcu Ti Bang Pang telah mati dan pengaruh Ti Bang Pang banyak menurun, menurut berita yang tersiar di dunia Kang Ngong, nama Ti Bang Pang sangat tercemar, jika Goat Heng Bun didukung oleh Ti Bang Pang tentu juga dapat dibayangkan betapa keadaan Goat Heng Bun, andaikan baik juga terbatas, seketika Yeui teringat kepada Kan Chiao Bebu, pasti dia yang main gila dan merusak nama baik Ti Bang Pang. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja dia sudah membinasakan Lekun. Ya, pasti dia yang membunuh Lekun. Melihat Yeui termangu-mangu, Pek Jan lantas tanya, apa yang kau pikirkan pejabat Pang Chu Ti Bang Pang sekarang apakah Sikan tanya Yeui dengan geregetan? Agaknya bukan, sahut Pek Jan, Pang Chu digantikan oleh putrinya, suaminya seperti Sikan kah? Salah, mungkin yang benar si Yeu, dia memang Sikan, keluarga Yeu takkan mengeluarkan sampah masyarakat seperti dia seru Yeui dengan gusar.